Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan, disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk di dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi penting untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. Kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua dia bisa bekerja, tidak bisa makan. Nah itu. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara, kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi yang dikata tidak senjatanya adalah mulai sekarang. Adalah nasionalisme. Mencintai pada produk dan negeri harus mulai sekarang.